Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaud, Tapal Batas Utara NKRI. Dan berdiri di sini menyuarakan 21 juta jiwa disabilitas di seluruh Indonesia. Dan turut bangga saya berdiri di sini mewakili sebagai Disabled Enterprise yang saya bangun 8 tahun. Di mana sudah waktunya disabilitas bukan kelompok minoritas, tapi kita dianggap setara. Membentuk lingkungan inkusi dengan melalui TAP khusus Presiden. Mudah-mudahan saya bisa bekerja lebih baik ya Pak ya. Dan dibantu dengan teman-teman yang hebat di sini. Dan bantuan teman-teman waktawan dan masyarakat Indonesia menjadi kayak Indonesia lebih remah disabilitas. Terima kasih. Siapakah Angki Yudistia, penyandang disabilitas sang pengebus batas? Nomor 1 Angki kehilangan kemampuan pendengaran di usia 10 tahun. Angki sempat bercerita sesungguhnya ketika dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1987. Kondisinya baik-baik saja. Hingga pada usia 10 tahun, Angki kehilangan indera pendengarannya. Sebelum diponis kehilangan pendengaran, Angki terjangkit demam tinggi dan malaria. Duga, kedua penyakit itu yang merusak indera pendengarannya. Tentu Angki menjalani proses penyesuaian di kehidupannya itu tidak mudah. Ia sempat merasa depresi saat remaja. Lentaran merasa tak sama seperti anak seusianya. Beruntung, Angki memiliki keluarga yang terus mendukung hidupnya. Berhasil, Angki berhasil melewati masa sulit itu. Dan bahkan, mendorong penyangga tuna runggu lainnya agar turut mempunyai motivasi yang serupa. Nomor 2 Walau penyandang tuna runggu, Angki tetap berprestasi dengan meraih gelar master. Walaupun ia merupakan penyandang tuna runggu, namun Angki tak mau menyerah terhadap nasib. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan menempuh studi periklanan di London School of Public Relations, Jakarta pada tahun 2005 sampai 2009. Ia juga bahkan sukses meraih gelar master di kampus yang sama pada tahun 2010 yang lalu. Bahkan, di saat tengah menempus studi sarjana, Angki sempat mengikuti pemilihan abang none Jakarta pada tahun 2008 yang lalu. Ia lolos hingga top final, dan digagal terpilih. Lalu, pada tahun 2011, ia sempat menelurkan sebuah buku berjudul, Rempuan Tuna Runggu Menembus Batas. Nomor 3 Mendirikan Disable Enterprise Tahun 2011 Angki mendirikan Disable Enterprise pada tahun 2011 yang lalu. Perusahaan itu memiliki misi untuk memberdayakan disabilitas Indonesia dan menyalurkan ke dunia kerja. Ujung-ujungnya, perekonomian mereka bisa terangkat. Apabila menelusuri situs resmi Disable Enterprise, para penyandang disabilitas disalurkan untuk mengerjakan produk untuk menjual jasa. Angki rupanya menggandeng gojek agar para penyandang disabilitas itu bisa menjadi mitra untuk memijat, membersihkan rumah, mobil, atau bahkan memberikan layanan make-up di rumah. Sementara, produk yang dijual secara retail adalah sabun dan produk tercat ikan. Angki mengatakan, endati produk itu dikerjakan oleh penyandang disabilitas, bukan berarti kualitasnya tidak bagus. Angki juga tak mau produk tersebut dibeli karena rasa kasihan dari publik. Sebab, produk-produk tersebut dikerjakan secara cermat dan memiliki kualitas yang baik. Nomor 4 Angki tidak ingin dikenal karena penyandang disabilitas, tetapi karena karyanya. Dalam acara Indonesia Wighter Festival pada September yang lalu, Angki mengaku tidak ingin dikenal oleh publik sebagai penyandang disabilitas. Ia memilih ingin dikenal karena karyanya yang dihasilkan. Di hadapan publik yang menyaksikan dialog di Universitas Multimedia Nusantara, Angki menunjukkan alat bantu dengar yang ia pasang di telinganya setiap hari. Dengan alat tersebut, sepitas ia terlihat seperti perempuan yang memiliki indera pendengaran yang utuh. Angki menegaskan, manusia harus tetap berkarya meski mempunyai keterbatasan. Penyandang disabilitas juga harus punya karya sebagai eksistensi dan pengakuan. Jangan sampai orang-orang memandang negatif dan merasa kasihan, tuturnya. Itulah profil sosok penyandang disabilitas, Angki Yudistia, sang penembus batas yang diangkat Presiden Jokowi menjadi staff khusus Presiden. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan share. Tonton pula ulasan profil dan fakta toko-toko politik dan pejabat negara lainnya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.